Nah ini Pemirsa masih juga di informasi mengenai libur panjang untuk menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menyiapkan 4 kereta api tambahan untuk mengakomodir para pengguna jasa angkutan kereta api. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung akan menambah 4 kereta api tambahan. Agar dapat memenuhi pelayanan jasa angkutan kereta api pada libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dari 4 kereta api tambahan tersebut, setidaknya sebanyak 19.000 penumpang kereta api utama di samping 43.000 penumpang kereta api lokal dapat terangkut dan terlayani setiap harinya sepanjang musim libur Natal dan Tahun Baru ini. Tahun Baru ini, pertama kami mengoperasikan 4 kereta api tambahan untuk melayani penumpang pada tahun ini yaitu kereta api lodaya pagi, kereta api lodaya malam, semuanya itu adalah relasi Bandung, Yogyakarta, Sulur, kemudian juga kereta api Pasundan, itu adalah Bandung ke Surabaya, dan kereta api Kuto Jaya Selatan, yaitu relasi dari Kiara Jonggok menuju ke Kuto Harjo. Di prediksi puncak lonjakan penumpang pada masa awal libur Natal dan Tahun Baru kali ini akan terjadi pada 24 Desember mendatang. Sedangkan untuk masa akhir liburan puncaknya akan terjadi pada 1 Januari 2019. Dari Bandung, Jawa Barat, Hendi Rustandi, Ainews melaporkan.